McKenzie menyimpulkan bahwa Gen Z itu disebutnya sebagai generasi yang mengedapankan unik truth atau authenticity. Authenticity itu artinya keunikan, kebenaran yang unik. Saya ini siapa? Authenticity itu adalah diri kita sendiri yang autentik yang sesungguhnya itu seperti apa. Sehingga disebutnya adalah true gen, itu dari penelitiannya McKenzie. Kenapa disebutnya true gen? Dia mengarisbawahi tiga hal di sini. Gen Z itu yang pertama adalah dalam hal identity, mereka cenderung untuk menampilkan dirinya apa adanya. Autentik, tidak berusaha dipoles. Diri saya seperti ini, ya inilah saya. Dan itu saya hadapi di keponakan-keponakan saya yang rata-rata itu adalah Gen Z. Mereka enggak terlalu khawatir. Eyangnya mau mikir apa tentang dia, tantenya mau ngomong gimana. Yang penting saya ini orangnya begini, Tante. Enggak ada, enggak pusing orang mau ngomong apa. Sehingga Gen Z rata-rata mereka memiliki freedom, kebebasan untuk menampilkan dirinya apa adanya. Yang kedua adalah communaholic. Mereka itu adalah generasi yang ketika lahir. Mereka lah generasi pertama yang ketika lahir internet itu udah live. Bahkan sudah hampir mencapai boomingnya. Sehingga mereka dari umur lima tahun, enam tahun mungkin, itu sudah terekspos dengan website, dengan cyberspace. Sehingga mereka disebutnya oleh, McKenzie adalah radically inclusive. Jadi mereka terbuka terhadap siapapun. Mereka orang yang tidak ragu untuk datang ke sebuah pertemuan. Nah yang meskipun mereka enggak kenal, yang penting ada sebuah komunitas yang mereka merasa bagian dari situ. Saya juga rasakan ini, salah satu kemonokan saya, kalau kita liburan di Semarang ya, salah satu kemonokan saya, itu selalu ketika kita liburan di Semarang, lebaran misalnya, dia selalu minta izin ke ibu saya, eyangnya dia, neneknya dia. Eyang, saya mau pergi sebentar, mau kemana? Saya mau ada komunitas apa, K-pop atau apa. Emang kamu punya teman di situ? Enggak. Terus itu apa? Ya itu K-pop di Semarang. Emang mereka kenal? Enggak kenal. Tapi itu, koneksi dengan kebenaran berbeda, radically inclusive. Jadi mereka ready, siap untuk berhubungan, berkenalan, konek dengan siapapun sepanjang ada common thread, ada benang merah yang menghubungkan mereka. Kemudian, Gen C dikarakteristikan oleh dialog yang biasanya lebih tolerance and listen, understanding different truth, setiap orang ini seperti apa, dan biasanya mereka lebih realistic as compared to Gen Y. Realistik artinya, ini uncover the truth behind everything. Artinya, hal yang sesungguhnya itu bagaimana sih cenderung bersifat pragmatis dalam membuat keputusan dan tidak se-idealis Gen Y. Kalau saya baca di beberapa jurnal yang dilakukan oleh beberapa researcher, itu disebabkan karena mereka lahir tahun 97-98, dunia itu sedangkan mengalami krisis global. Tahun 98, terjadi krisis global di seluruh dunia, sehingga Gen Z, mereka hidup dengan diawali oleh global. Sehingga mereka cenderung lebih pragmatis. Saya tidak akan membahas yang tiga ini, saya akan mengembangkan yang identitas, atau expressing individual truth. Terus bagaimana cara kita, how to express your individual truth? Individual truth kita itu yang kayak apa sih? who you are at your core. Jadi, kalau saya mau ekspresikan truth sayang sebenarnya, saya itu siapa? Nah, saya tidak, pertanyaan ini bisa dijawab dengan sangat filosofikal, bisa sangat sofistik, tapi saya tidak akan menuju ke sana, saya lebih akan menjawab from the behavioral point of view. Jadi, kalau saya yang sesungguhnya itu yang mana? Saya dari kecil, saya dibesarkan, kemudian sekolah, SMP, SMU ya, sekarang SMU, masuk perguruan tinggi, saya mendapat kewajiban untuk belajar, segala macam, saya kuasai banyak hal, tapi yang mana, yang merupakan passionnya saya itu yang mana? Nah, individual truth, who are at your core, itu saya akan hubungan dengan tagline dari organisasi yang saya berikan, find your path, grow to who you really are, temukan jalanmu, hiduplah sebagaimana diri kamu yang sesungguhnya. Cuman pertama harus kita temukan dulu, who am I? Saya ini saya yang kayak apa? Dan kalau kita temukan itu, then what is my path? Pertanyaan ini kayaknya agak terlalu, saya nggak ingin masuk ke dunia filsafat, karena itu bukan bidang saya, tapi kita akan soroti dari sisi talent, bakat, dan behavior, perilaku. Who you are, gampangnya begini, siapa Anda, who you are is what you love to do. Coba sekarang teman-teman refleksikan kembali, apa satu hal yang Anda lakukan dengan sangat baik, yang kedua Anda lakukan dengan sangat senang, sangat baik, sangat senang, kita enjoy, dan orang lain juga mengetahui bahwa you do it well. Nah, nanti kita at the end of the session, kita akan ada sedikit strength test untuk ngetes, is it truly my strength? Jadi, what you are is what you love to do. Misalnya, dari sekian aktiviti sebagai mahasiswa, apa aktivitas yang Anda itu, Anda sangat sukai, dan nggak cuma suka, dilakukan dengan sangat baik, dan baik itu pastinya berhasil ya, dan orang lain juga recognize, orang lain juga mengakui bahwa Anda sangat baik dalam hal itu. That is the strength of the sign of strength. Nah, itu adalah cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi. Kenapa seperti itu? Focusing on the strength, fokus pada kekuatan, itu adalah tentang discover your passion. Menemukan apa yang menjadi passion. Nanti di session kedua, kita akan mengerti kenapa itu disebutnya passion. Passion itu adalah what you like best. Apa yang Anda sangat sukai, dan bisa bekerjakan hampir otomatis. And then focus on strength, discover your passion, and living your life in the path that is aligned to your passion. Dan hidup sesuai dengan path, yang sesuai dengan passion Anda. Nah, jadi kalau ketika kita fokus on strength, itu adalah kita menemukan bakat yang merupakan passion-nya kita, dan ketika kita bisa hidup pada jalur itu, jalur di mana passion kita itu bisa kita keluarkan, kita keluarkan artinya bisa kita lakukan setiap hari, itu yang artinya Anda itu enggak bekerja dalam tanda kutip. Because you are playing to your strength. Sementara while fixing weaknesses, ini saya enggak bilang fixing weaknesses itu salah ya. Fixing weaknesses itu penting. Biasanya kita fix weaknesses to take remedial action. Untuk mencari hal-hal atau melakukan tindakan perbaikan. Untuk to fix performance problem. Atau to meet requirement. Saya kasih contoh begini. Dulu waktu saya kuliah, ada beberapa mata kuliah yang saya dapat C dan saya enggak mau ngulang. Gaya banget ya C aja enggak diulang. Salah satunya adalah statistik. Saya menyadari bahwa belajar statistik itu, apakah saya passion belajar statistik? Jawabannya enggak. Saya stress setiap kali ada topik, karena saya kelas jurusan management, saya cuma dapat pengantar statistik satu. Itu pun saya enggak passion ngerjainya. Tapi, apakah saya terus enggak mengerjakan itu? Saya kerjakan. That is where I fix weakness. Di situ saya fix my weakness. Weakness saya antara lain adalah mengerjakan hal-hal isinya analiti, tinggal hitungan, saya enggak terlalu pinter. Tapi, saya harus take remedial action to fix performance problem atau meet requirement. Pokoknya saya harus lulus. Saya enggak ada ambisi untuk dapat A di statistik. Tapi, saya belajar untuk apa? To fix performance problem, supaya hal-hal yang saya enggak ngerti itu saya ngerti. Dan meet requirement. Jangan sampai statistik ini saya dapat D. Nanti saya buang waktu untuk ngulang. Saya punya idealisme, mbok ya jangan ada C. Cuma suruh ngulang statistik, mendingan saya enggak. Nah, itu fixing weaknesses. Dan biasanya, related to short term to medium term purposes. Biasanya lebih terkait dengan tujuan jangka pendek atau jangka panjang. Ketika saya belajar statistik, itu tujuannya cuma satu. Cuma supaya lulus mata kuliah pengantar statistik satu. Dala pada saat itu, saya tidak ada aspirasi sedikitpun di dalam benak saya, saya akan menjadi statistik. Di masa depan saya enggak ada. Tapi, saya lebih sifatnya short term atau medium term. Saya ingin lulus ekonomi, cepat, enggak ngulang-ngulang banyak. Salah satu mata pelajaran yang saya enggak kuat adalah statistik, tapi saya harus belajar supaya saya lulus. fokus pada strength adalah discover your passion. Nah, apa yang Anda lakukan dengan sangat baik, Anda sangat suka, dan mungkin hidup Anda akan menyerang ke jalan itu. Dan kadang-kadang ini kita tidak sadari sepenuhnya. Kadang kita ketemu juga sambil jalan. Karena waktu saya seumur Anda, belum ada mata kuliah. Belum ada general lecture strength begini. Orang tua saya juga enggak tahu hal-hal seperti ini. Bahkan saya kerja pun juga waktu itu kita belum bicara tentang strength. Tetapi, itulah tadi, strength itu adalah satu hal yang Anda, Anda tidak bisa melakukannya. Ada semacam kerinduan untuk melakukan itu. Maka ini namanya passion. Waktu saya kuliah, saya suka, saya disuruh jadi asisten dosen. Dan saya sering secara informal diculik sama teman-teman saya menjelang ujian. Karena katanya Ririn kalau ngajarin enak. Aku pikir tadinya saya stres juga ya, setiap ujian kok saya diculik ke sana kemari. Tapi saya pikir, biarin ajalah, sambil ngajar saya belajar juga. Dan kemudian, sama dosen saya juga, saya disuruh jadi asisten. Ternyata, itulah saya menyukai pekerjaan ini. Saya ternyata suka mengajar. Dan disitu saya enggak tahu bahwa passion saya disitu. Cuma saya merasa saya senang aja gitu kan. Dan ketika kita, yang penting adalah kita truthful terhadap apa yang kita sukai. Dan ketika kita itu truthful terhadap talent kita, percaya atau tidak gitu ya. Jalan itu satu demi satu terbuka. Karena apa? Ketika hal yang kita suka itu kita tekuni, lama-lama kita akan punya prestasi. Ketika kita punya prestasi, orang itu akan melihat. Ketika orang melihat, orang itu akan memberikan recognition. Mereka mengakui, oh kalau urusan training datanglah ke Adriani. Lama-lama mereka kenal. Dan satu demi satu, jalan itu terbuka untuk saya. Sehingga, sejak pertama kali saya bekerja, saya bekerja tahun 93 mulai. Tapi tahun 91, ketika saya masih kuliah, itu sudah semester terakhir, dan kemudian bikin skripsi. Secara kebetulan itu, saya ada tawaran untuk ngajar juga di sebuah Yayasan Bina Eksekutif di Jakarta yang sekarang menjadi Swiss German University. Itu cikal bakalnya dulu Yayasan Bina Eksekutif. Itu saya waktu itu nyambi tuh. Dua semester terakhir, itu saya ngajar di Jakarta. Saya hanya kuliah hari Sabtu di Jogja. Dan tahun 93 baru saya lulus dan bekerja beneran di sebuah perusahaan. Itu juga karena saya dua tahun pertama itu, ketika saya di interview, masuk sebuah perusahaan, itu sebuah bank. Sekarang bank itu dilebur, jadi Bank Permata. Tadi yang Bu Budiah sampaikan, Bank Permata itu dulunya Bank Universal. Ketika saya di interview, orang yang menginterview saya ini juga menemukan, mungkin ya dia menemukan, saya punya bakat dalam hal training and development. Padahal saya dulu apply-nya itu jadi manajemen trainee. Kan populer kan dulu kalau habis lulus, masuk bank itu manajemen trainee. Tapi ketika di interview dan segala macam, saya ditawarin posisi menjadi training manager. Dan saya iain aja, karena toh saya juga suka ngajar. Dan akhirnya dari situ, mentor saya mengatakan, tanpa saya sedak sadari, saya selalu membuat keputusan yang sesuai dengan strength saya. Dia mengatakan, you have always made strength-based decision. Keputusan-keputusan yang kamu ambil, tanpa kamu sadari, itu adalah keputusan yang sesuai dengan strength kamu. Karena apa? Karena kamu tahu yang kamu suka, dan kamu tidak membuat keputusan di luar hal-hal tersebut. Nah, itulah about strength. Sehingga, apakah pernah dalam sepanjang karir saya, saya mencoba membuat keputusan yang tidak sesuai dengan strength? Beberapa kali ada semacam godaan. Godaan dalam artian kan, kita sering, kita punya teman banyak ya, teman-teman itu juga mau mempengaruhi kita, untuk ngikutin, dia kerja di mana, dan seterusnya. Pernah juga satu ketiga itu saya diajak juga, untuk menjadi financial analyst. Coba dulu Rin, kamu kursus dulu deh. Kamu kan pintar. Oke lah. Cuman karena otak saya answer, saya lulus-lulus aja gitu, training financial analyst. Hampir keterima juga jadi financial analyst, di sebuah securities company. Di situ, atasan saya yang merupakan mentor saya, tanya lagi, oke kamu lulus training financial analyst, tapi kamu suka melakukannya, dia bilang. Kamu merasakan ada passion enggak, mengerjakan analisa financial statement, projection, dan setelah macam. Mana lebih senang kamu ngajar soft skills, seven habits of highly effective people, atau dikasih spreadsheet. Yang mana kamu suka lebih baik? Ya sih, spreadsheet saya, aduh, bisa juga sih, enggak. Nilai saya, financial management, enggak jelek juga. Tapi saya lulus itu, karena saya melakukannya dari responsibilitas. gitu. Nah, sehingga, biasanya kalau kita ingin menemukan jalan hidup, yang ingin menjadi jalan hidup kita dalam jangka panjang, kita harus menemukan, passion itu di mana. Besar kemungkinan Anda itu akan excel, Anda akan excel, di area of passion. And most likely, never in the area of weaknesses. Misalnya, contoh paling mudah, penerapan strength itu dalam dunia olahraga. Pernah enggak seorang pemain back, itu tiba-tiba ditaruh di striker? Kemungkinan besar sih jarang. Paulo Maldini, misalnya, itu kalau teman-teman udah enggak kenal kali ya, orang-orang tua kayak saya itu mungkin masih kenal, namanya Paulo Maldini. Dia itu adalah the best defense in the world. Pemain bertahan kiri pula. The best left defense in the world. Apakah pernah, dia aja kapten, dia adalah kapten juga. Tetapi, biasanya, pelatih manapun, lebih akan mendayanggunakan kekuatan kakinya Maldini untuk melakukan sliding tackle sebagai pemain bertahan dan tidak akan menempatkan dia sebagai striker. Karena itu bukan kekuatannya dia. Jadi, orang-orang mengecewakan di area kekuatan, bukan di area kekuatan. Ini adalah tokoh-tokoh yang kemungkinan rekan-rekan sebagai generasi Z sangat familiar. Facebook, Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Steve Jobs ini, orangnya, kalau saya enggak kenal juga Steve Jobs, tapi saya baca buku, saya nonton film. Salah satu kelemahannya dia itu adalah dalam area communication, public speaking. Tapi, dia juga tidak terlalu pusing dengan hal itu. Dia fokus pada kekuatan, yaitu apa? Inovasi, kreativitas, sehingga dengan inovasi dan kreativitas ini, dia menghasilkan banyak karya-karya yang membawa Apple itu menjadi the most profitable company in the world. One of the most profitable companies in the world. Ini Cody Lee, kalau teman-teman suka nonton American God Talents, ini adalah orang yang saya sangat terkesan. Dia ini buta dan otistik. Boleh dikatakan, penglihatan dan otistik ini adalah kelemahannya dia. Dan dia ikut audisi yang akhirnya membawa dia menang dari American God Talents. Bukan dengan cara memperbaiki otistik atau penglihatan, biarkan saja kelemahan dalam penglihatan, dia tidak anggap itu sebagai penghalang. Otistik, dia tidak anggap itu penghalang. Kekuatan dia adalah dia punya kepekaan yang luar biasa terhadap musik. Dan itu ibunya menangkap itu dari kecil. Dan ibunya memupuk itu. Sehingga dia menjadi excellent, she excels. The areas of strength, kekuatan dia adalah kepekaan dia untuk menangkap tangga nada, menyanyi. Dan itu yang mengantarkan dia menjadi the winner of American God Talents. Nah, sehingga kesimpulan dari session pertama ini adalah bahwa you will excel, Anda akan melalui kinerja yang luar biasa, excellent, hanya dengan maximizing strength. pada saat kekuatan Anda itu Anda optimalkan. Never by fixing weaknesses. Dan tidak akan pernah dengan tidak pada area of business. Saya tidak mengatakan bahwa memperbaiki business tidak perlu. Itu perlu. menerasi dan diperlengkauan tetapi di area of business yang Anda lakukan itu tadi, itu is to fix performance problem. Kalau untuk memperbaiki ada performance problem atau move di kerajaan, tapi di area itu kemungkinan besar. Anda tidak akan menemukan shining star of excellence. Saya tidak pernah menjadi seorang yang ahli dalam bidang statistik. Oke, saya mau tutup di sini dulu slide ini. Nah, ini adalah dari risetnya GALER. Chances of being engaged at work. Kalau kita fokus pada strength, itu 75% kita itu merasa kita itu engaged dengan pekerjaan. Engage dalam arti yang kita itu bersedia melakukan pemerintah. Kita melakukan pemerintah. kita berhubungkannya dengan peluang sangat. Karena nanti di chapter 2 saya akan jelaskan. Hal-hal yang merupakan your illness of strength, itu adalah hal-hal yang kalau Anda lakukan, Anda itu bukannya semakin capek, tapi justru semakin istilah apa ya? Semakin energized. Kalau ada hal-hal yang Anda lakukan sejama saja Anda berasal dan mau nutup buku, dan rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata-rata. Saya pernah harus mengajar dua hari setelah saya pulang dari London. Alangkah baiknya kita berdoa-doa sejam dari London. Dua hari kemudian saya pulang saya majar. Yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Ridwan Fahri. Dan saya punya komitmen bahwa my client I have to deliver on a guest. Jadi setelah pulang dari London, saya tidur sebentar, kemudian saya start bekerja dan menangun suri. Habis itu, saya nggak merasakanlah karena itu itu. Bahkan saya nggak bisa tidur karena ini berkeliaran di kepala saya, sehingga saya bukannya kesapean, tapi bahkan saya nggak bisa tidur, bukannya tangan, sehingga bisa tidur saya. Tentu adalah pekerjaan yang ketika Anda lakukan, itu makes you excited. Exatmen itu yang membuat Anda happy dalam case saya tadi, bahkan kadang-kadang nggak bisa tidur. Bukan karena stress, karena otak ini melepaskan hormon-hormon yang membuat Anda excited. Seperti kalau Anda olahraga sore ya, coba Anda relate ya. Kalau Anda olahraga sore, pada kuantitas yang cukup aja, jangan overduit. Kemungkinan besar Anda itu sangat excited, sehingga Anda nggak bisa tidur. Kenapa? Karena otak itu merepaskan hormon-hormon, yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat serta ke dunianya, sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, itu saya rasa sesi akhir dari sesi pertama, dan bagi yang non-muslim bisa berdoa menurut agama yang kepercayaannya. Silahkan Ibu Dr. Dia, kalau ada pertanyaan, kita proses dulu untuk sesi pertama sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya. Oke, silahkan kalau mau ada pertanyaan, silahkan di-tik di chat. Jadi ini menarik sekali ya, Ibu Adriani, jadi kita harus fokus pada kelebihan atau kekuatan yang di sana. Karena rata-rata itu, kita seringkali, kalau di sini itu, kalau diminta untuk memberikan saran dan kritik, yang ditulis kritiknya terus. Yang banyak itu kritiknya, gitu. Sehingga mengakibatkan, ketika kita dikritik oleh orang lain, yang kita ingat ya, negatifnya saja, gitu kan. Itu kebanyakan yang ada di Indonesia. Dan juga dari wabah penyakit yang menandai pada saat ini. Sudah harus mulai merubah diri. Mancet kita berubah bahwa kita tidak, tidak boleh selalu memikirkan hal yang negatif yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita sudah mulai, adik-adik mahasiswa sudah mulai memikirkan, apa sih yang bikin saya itu senang, gitu kan. Apa sih yang bikin saya itu, kalau mengerjakan sesuatu itu hasilnya baik, mungkin sudah mulai memikirkan seperti itu. Atau bisa juga mungkin dengan cara, kadang-kadang kita untuk mengetahui apa sih kekuatan kita, kita sendiri juga sulit untuk mengidentifikasi. Mungkin kita bisa tanya ke teman kita, kita bisa tanya ke saudara kita, ke orang tua kita, apa yang mereka nilai baik dari diri kita. Jadi mungkin itu bisa kita kumpulkan sebagai informasi, oh saya suka kuatannya ada di sini, di sini, di sini. Kayaknya kok ya, tidak ada yang bertanya, Bu Adrian, mungkin kita bisa langsung lanjutkan saja. Ada yang bertanya? Oke. Atau kita yang bertanya, Bu? Coba, ini saya siapkan juga question for discussion. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ini tidak ada yang jauh juga, kita akan baru move ke berikutnya ya. Semoga kita dapat berjumpa di lain tempat. Yang pertama adalah, Do you prefer fokus on stream for bigness? Kita yang bertanya dulu, Anda lebih suka fokus pada kekuatan atau kelemahan? Kenapa? Atau kita tunjuk saja, Bu, dia boleh enggak? Temasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan selamat datang oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Asosiet Profesor Bapak 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 Menteri Duan Marendrong MSG. Dia fokus pada kelemahan. Bapak 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 Menteri Duan Marendrong MSG. Fokus pada kelemahan. Nah, boleh enggak dengar share-nya. Yuk, Nikolas, Nikolas Hoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikolas Hoya, silakan. Nikolas Hoya. Waalaikumsalam. Ya, Bu, Bu, Jawa. Selamat pagi. Dan salam sejahtera. Nelly, silakan. Nelly. Ini, Bu, kalau saya... Alhamdulillah, kalau kelemahan, cocok banget ya jadi apalagi dalam kondisi COVID mungkinlah kita ini fokus bikin makin stress ya gak terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita jadi optimis yang saya hormati Ibu Fahira Idris SEMH senangtor kita silahkan Republik Indonesia terima kasih Ibu kalau menurut saya saya fokus ke stress Ibu kalau misalnya ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan kita gak tahu strength kita tuh apa jadi kayak rata semua aja gitu kita gak tahu yang mana nanti juga sudah hadir yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Fahira Idris Bapak Haji Agustian Munda ABSP terima kasih Pak Agust yang saya hormati para wakil ketua dan pejabat di lingkungan sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia yang saya hormati pimpinan pergeruan tinggi swasta dari wilayah timur dan tengah yang telah tergabung dalam program Permata Sakti 2020 Bapak Ibu dosen ada lagi yang mau menjawab peserta Permata Budaya Jakarta dan undangan serta hadirin yang berbahagia mengawali sambutan saya pada pagi hari ini saya mengajak segenap undangan dan hadirin semuanya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa atas segala rahmat dan karunianya sehingga pada pagi hari ini walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia namun dengan teknologi Zoom kita dapat bersama-sama mengikuti acara pada pagi hari ini hingga siang nanti tentunya selamat dan salam kita sampaikan kepada Nabi SAW kepada keluarganya sahabatnya Tabin dan Tabin dan mudah-mudahan juga tercurahkan kepada kita semua terutama yang telah hadir pada Zoom Room Meeting ini atas nama pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dan Yayasan Pendidikan Fatahila Jakarta menguncapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dan undangan yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara Permata Budaya 2020 yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang kedua Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan sebagai fokusnya adalah on strength tapi bagaimana kita ketahui pada episode 2 di awal tahun 2020 yang lalu bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan di HRD saya kan punya akses terhadap pangkal penilaian kinerja dari sebuah kebijakan yang inovatif di situ selalu ada kolom untuk menjawab kekuatan masa depan pendidikan tinggi di Indonesia nanti kekuatannya ngisinya itu adalah rajin bertemu ada empat kebijakan dalam program pokok kampus merdeka yang sudah kita ketahui bersama-sama yaitu pertama itu hal-hal yang menyebut pembukaan program sesuatu di baru akhirnya itu hanya menjadi isi yang kompenilasi sistem akreditasi perguruan tinggi karena mau diterima lagi itu ya susah perguruan tinggi negeri berbadan hukum dan keempat bagaimana kita mengasak hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi atau di luar kampus untuk mendukung kebijakan kampus merdeka tersebut khususnya menyangkut hak belajar mahasiswa di luar program studi atau di luar perguruan tinggi maka Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direkturat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa tanah air Nusantara yang diberi nama Sistem Alikredit dengan Teknologi Informasi atau yang kita kenal dengan nama Program Permata Sakti Seperti yang telah dikatakan tadi oleh membawa acara bahwa Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Jakarta dalam tahun 2020 ini menjadi salah satu kampus yang mengikuti program Permata Sakti tersebut Kampus kami telah menerima 40 mahasiswa dari 16 kampus di wilayah Tengah dan Timur dan mengirim 23 mahasiswa keempat kampus di wilayah yang sama Kampus-kampus yang menjadi pinter kerjasama Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia dalam program Permata Sakti ini adalah mulai dari wilayah Timur Indonesia yaitu Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Universitas Katolik Dela Saleh Banadu dari Galup dan Universitas Fajar Makassar Sementara itu di wilayah Tengah Universitas Islam Blita Universitas Islam Nagatul Ulama Jepara Universitas Wijaya Putra Surabaya Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Surabaya Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas Surabaya Universitas Merdeka Madiun Universitas Nusantara PGRI Kediri Universitas Muhammadiyah Terpelat dan Berulang Universitas Bineka PGRI Tulung Anggu Universitas Pekalongan Universitas Muhammadiyah Magelang Universitas Ahmad Dalan Yogyakarta dan Universitas Sarjana Wiyana Taman Siswa Yogyakarta Kadang-kadang Bapak-Ibu Dan Hadirin Yang Berbahagia Program Ini Bertujuan Antara Lain Sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi Dan Memperluas Lawasan Kebangsaan Mahasiswa Penguatan Toleransi Dan Solidaritas Sesama Anak Bangsa Selain Itu Program Ini Menjadi Karena Menurut Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air Serta Budaya Nusantara Oleh Karena Itu Kegiatan Hari Permata Budaya Jakarta 2020 Adalah Merupakan Implementas Program Permata Sakti Yang Dijanggas Oleh Sekolah Tinggi Indonesia Jakarta Sehingga Dengan Maksud Untuk Memperkenalkan Kearifan Budaya Lokal Pada Teman-teman Mahasiswa Dari Perguruan Tinggi Bilayat Tengah Dan Timur Indonesia Disamping Itu Untuk Menambah Pengetahuan Dan Memahaman Pada Mahasiswa Tentang Pentingnya Peran Budaya Dalam Membentukan Kerakter Bangsa Juga Akan Dibahas Dan Dikaji Pada Acara Ini Kami Ingin Menyampaikan Sekali Lagi Penghargaan Dan Rasa Terima kasih Kepada Bapak Profesor Doktor Agus Setia Budi MSG Dan Narasumber Ibu Fahira Indis Juga Kepada Ketua Dewan Pembina Ketua Teman Teman Penjabat Di Lingkungan Stay Dan Saya Tidak Yang Suruh Wilayah Lengah Dan Tidak Selan Yang Berpartisipasi Bapak Saya Bikinin Kayak Terima Kasih Baik Baik Bapak Saya untuk mengenal lebih dekat kearifan budaya luar, khususnya budaya Betawi. Demikian sambutan yang saya dapat sampaikan, lebih kurang mohon dimakakan wabillahi taufiq walidaya. Jadi saya suka menjelaskan, kemudian ngomong, nah itu lama-lama terbentuk menjadi yang namanya kita akan ada penampilan tari greget jawara dari, tari greget jawara adalah tari betawi kreasi baru yang diambil dari dua kata, greget dan jawara. Gerakan tari greget jawara terinspirasi dari keagungan dan kekuatan seorang perempuan betawi. Padahal kalau kita mengacu pada definisi ini, semua itu orang itu punya perangkatannya, masalahnya dia tahu atau enggak, udah gitu aja. Pasti ada perilaku yang terpolah dan konsisten dalam jangka panjang. Selama saya kasih contoh lagi. Ketika saya mengcoach beberapa eksekutif, Terima kasih. 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 strength, talent ini harus dipupuk oleh skills and knowledge. Gampangnya kayak Kodili tadi. Talent adalah satu hal yang sudah terpola. Gampangnya dari katanya terpola. Melekat diri kita. Apakah itu otomatis akan menjadi kekuatan kita? Belum. Kodili kalau tidak ketemu dengan guru-guru yang mengasah skills and knowledge ini, juga tidak akan menjadi penyanyi yang kemudian meraih sebuah prestasi. Harus ada pembekalan talenta ini dengan skills and knowledge yang mumpuni. Skills itu adalah keterampilan, knowledge itu adalah konsep sehingga akhirnya terciptalah strength, kekuatan untuk melakukan suatu aktivitas dengan sangat baik. Ini biasanya skills and knowledge ini comes with experience. Sepanjang kita memberikan bahwa kita menemukan jalan atau peluang kesempatan untuk mendapatkan skills and knowledge melalui pengalaman kita untuk mengasah talent ini. Karena kalau ini tidak kita dapatkan kalau skills and knowledge kita tidak dapatkan dan pengalaman kita tidak kita gunakan untuk mengasah ini dia tidak akan hilang. Tetapi strength ini tidak akan lahir. belajar bersama-sama di stay tanpa mengenal perbedaan itu dulu. Istilah ini sukses formula. Banyak ketika saya melakukan sesi strength saya banyak meng-coach para pejabat eksekutif di bank tentang kekuatan mereka apa. Pasti pertanyaannya adalah satu. Bu, untuk menjadi leader yang sukses saya harus punya kekuatan yang kayak yang apa saja Bu, list-nya. Tolong saya dikasih list-nya nanti saya akan develop diri saya sesuai dengan kekuatan itu. Menurut research di sini menurut Donald Clifton the father of strength-based psychology yang menciptakan Clifton Strength Finder Clifton Strength Finder itu sebuah alat assessment online untuk menemukan bakat kita apa orang yang sukses itu tidak ada formula khusus. Satu-satunya formula adalah dia harus sangat memahami kekuatannya dan menggunakan kekuatan itu pada saat yang tepat dengan waktu yang tepat dan pada dan bisa memaksimialkan kekuatan itu pada peran apapun. Itu sukses formula. Jadi itu saya kaitkan dengan tadi authentic. Beberapa kali saya meng-coach beberapa pejabat eksekutif dan saya melihat beberapa leader itu mencoba meng-copy. Saya ingin meniru leader A karena saya melihat dia sangat sukses memimpin seribu sales force. Saya ingin meng-copy gayanya dia. Dan ternyata cara ini tidak berhasil. Bahkan dengan cara yang dia tiru-tiru itu ya mohon maaf dia akhirnya kinerjanya bukannya semakin bagus. Bahkan tidak dipersepsikan baik oleh para anak buahnya. Kenapa? Karena dia tidak menjadi dirinya sendiri. jadi menjadi dirinya sendiri kita tidak bisa meng-copy cara orang lain. Orang lain sifatnya seperti ini kita tidak bisa copy dia orang dia cetakannya seperti itu kok. Kita harus lihat cetakan kita itu seperti apa. Nah cetakan itu yang satu kita harus temukan. Makanya saya sering menyebutnya discovery session ketika saya harus membantu orang lain dalam session strength-based coaching. It is called discovery session. first he has to discover what are my strength. Dan kemudian kekuatan itulah yang kemudian dia asah. Kalau dia konsisten di situ saya percaya ada satu hal. Saya suka sekali dengan Queen ya. Saya enggak tahu kalau generasi Z mungkin enggak kenal Queen. Filmnya Queen Bohemian Rhapsody itu saya tonton dua kali. Kalau dihitung dengan yang ada di TV kan di HBO ada. saya naik pesawat ada. Udah enggak terhitung lima kali lebih mungkin. Fredy Merkuri ini contoh Fredy Merkuri itu saya hanya ini aja. Karena dia bakatnya itu luar biasa. Yang saya kagum bakatnya luar biasa. Dia mengatakan begini talents raw talents will find a way. Jadi bakat itu akan menemukan jalannya. Karena apa? The talents karena kita tadi udah belajar it is the connection sinapsis in your brain dia itu ada semacam kerinduan yearning untuk dikeluarkan. So it will find a way. Itu sepanjang kita lesson ya truthful melihat ke diri kita truthful dengan diri kita sendiri tidak mencoba menjadi orang lain pasti talent ini akan ada desakan-desakan untuk keluar. And you cannot not do it. Itu keputusan ketika yang saya lakukan ketika saya memutuskan berhenti berkarir sebagai eksekutif di bank. Terakhir saya sebagai senior VP di bank BTPN sebagai human capital business partner management head. Umur saya 45 tahun waktu itu. Itu akhir tahun 2014. Bapak saya itu pegawai negeri dokter hewan. Tapi Bapak saya Bapak saya lah yang mengajarkan saya bagaimana cara jadi guru. Mentornya Bapak saya kita semua manggilnya Eyang itu sebelum beliau meninggal saya tuh udah ngajar waktu itu ya. Dia mengatakan saya banggarin kamu jadi guru kamu cocok banget jadi guru. Itu waktu saya ngajar di Yayasan Bina Eksekutif tahun 91. Nah sehingga artinya ketika kita melakukan strength based decision pada tahun 2014 saya tuh tidak bisa untuk tidak membuat keputusan saya ingin meninggalkan pekerjaan ini karena buat saya saya sudah cukup berkontribusi di perusahaan sekarang saya ingin menggunakan sisa hidup saya untuk fokus pada hal yang saya cintai. Bukannya ketika saya bekerja saya nggak melakukan itu nggak ya tadi yang saya bilang work and pleasure itu buat saya saya nggak bisa bedakan tetapi semakin tinggi posisi saya biasanya di dalam sebuah organisasi yang struktural itu kita tidak hanya diminta untuk lakukan hal yang sesuai dengan passionnya kita tapi banyak hal yang lain sehingga saya memutuskan untuk ini tolong jangan dianggap bahwa Anda harus berhenti di usia 45 tahun jangan juga ya itu keputusan pribadi yang tidak selalu untuk ditiru tapi artinya apa saya ingin menggunakan the rest of my life untuk fokus pada hal yang I truly I truly love itu yang membuat saya akhir tahun 2014 saya berhenti dan alhamdulillah sampai sekarang dengan brand eksekutif Indonesia saya mendapat banyak kesempatan untuk kalau enggak gini kan saya enggak ketemu sama teman-teman mahasiswa di STII gitu jadi itu oke sampai di sini ada pertanyaan Bu Nita saya rasa that is the end of first session ya ada pertanyaan dari Siti Nor Aisyah dari UIN Antakari beliau menanyakan bagaimana apabila kekuatan yang dimiliki oleh seseorang itu melemah dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti diremehkan dibully dan lain-lain strategi apa yang bisa dilakukan dan apa saja tantangan untuk menumbuhkan kembali sebuah kekuatan terima kasih terima kasih oke nanti di session yang ketiga ada questionnaire yang saya sudah buatkan online questionnaire itu adalah untuk mengetes apakah sebuah aktivitas itu kekuatan kita atau bukan nah salah satu pertanyaan di situ adalah kita jam sebentar ke situ ya biar saya enggak salah mengkut nah salah satu pertanyaan adalah saya pernah mendapat penghargaan untuk aktivitas ini nanti Anda silahkan tinggal jawab sangat setuju atau sangat tidak setuju apabila Anda jawab sangat setuju besar kemungkinan activity itu adalah your strength tapi bila Anda sangat tidak setuju oh enggak pernah bahkan dibully kemungkinan besar kemungkinan besar it is not your strength kenapa karena ketika kita melakukan dengan sangat ini terlepas dari oke saya paham maksudnya mungkin ada kalau di dalam konteks organisasi itu karena ini ya karena politik praktis sehingga kelemahan kita ketua hal yang merupakan kekuatan kita itu justru tidak mendapat penghargaan tapi ya istilahnya dibully saya jawab pertanyaan itu dengan satu pertama itu tapi enggak misalnya kemungkinan besar kalau kita tidak bisa jadi bisa jadi saya enggak mengatakan belum tentu ya bisa jadi it's not your strength tetapi misalnya dari semua pertanyaan ini Anda jawab lima semua hanya satu pertanyaan itu saja artinya kemungkinan besar Anda belum mendapatkan tempat yang tepat untuk bisa mengekspresikan strength itu atau yang kedua strength itu kemudian tertutup karena satu dan lain hal ada politik praktis dan apa sehingga kesempatan Anda untuk mengekspos atau melakukan sesuatu dengan kekuatan itu menjadi tertutup atau bahkan dibully oleh orang lain bagaimana menumbuhkan percaya diri sehingga kita bisa tetap fokus on strength saya pernah berada dalam posisi itu dalam perjalanan saya usia saya 50 tahun enggak terasa sudah saat tengah abad pengalaman kerja 27 tahun tentunya banyak sekali dari bertahun-tahun saya bekerja itu saya juga mengalami tantangan to express my strength tidak jarang juga bahkan mungkin orang mempertanyakan terus bagaimana caranya kuncinya satu adalah satu be true to yourself dan kemudian yang pertama adalah gunakan kekuatan Anda yang lain pertama untuk mengatasi the bullying karena the bullying must be address yang kedua temukan vehicle atau wahana di mana Anda bisa melakukan atau berkontribusi melalui strength itu dan itu diputuhkan dan karena strength ini akan selalu mencari cara to be realized untuk bisa diaktualisasikan nah sehingga carilah wahana vehicle organisasi atau apapun yang membuat kekuatan Anda ini satu digunakan yang kedua dibutuhkan dan ketika orang itu merasakan nilai tambahnya kita pelan-pelan maka penghargaan itu akan muncul dari situ recognition itu akan muncul dari orang-orang yang membutuhkan kita nah itu yang akan membangun kembali raca percaya diri kita sehingga strength itu juga akan terpupuk kembali jadi gitu Ibu Diyah dan siapa tadi yang bertanya yang bertanya Siti Nur Aisyah baik itu itu Ibu Siti mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ada lagi Ibu Diyah sudah yang bertanya itu saya jadi ini siapa Ririn Ibu Ririn Ibu Adriani cerita main sekolah-sekolahan saya juga jadi ingat dulu saya juga waktu kecil itu sukanya main sekolah-sekolahan yang jadi muridnya nenek saya ibu saya terus saya dulu selalu bilang saya gak mau jadi pengajar tapi ternyata saya sudah kemana-mana saya sudah kerja di mana balik lagi ya ngajar akhirnya ternyata mungkin itu jadi itu strength kita itu itu tadi hal-hal yang tanpa sadar kita lakukan di waktu kecil tanpa kita tahu alasannya apa itulah makanya disebut innate in you melekat di diri kita dan itu dilakukan berulang-ulang sehingga terbentuk pola nah sekarang menjadi Ibu Doktor Diyah Pranitasari ya kan jadi itu yang menarik saya sering ketemu cerita seperti ini ketika saya melakukan strength-based coaching dengan banyak dengan banyak leader eksekutif manager gitu ya yang menunjukkan bahwa ya memang itu satu hal yang memang terpupuk sejak kita masih masih kecil masih kecil ya dari kecil kemudian mau kemana pun ya baliknya ke situ karena memang mungkin rasa namanya ya kan di situ rasa namanya di situ nah sekarang coba ada gak yang mau jawab pertanyaan nomor satu strength itu juga ada kaitannya sama hobi jadi di beberapa sesi yang saya lakukan kadang saya mengawali eksersisnya itu dengan setiap orang menceritakan hobi dan kadang dari hobi itu sebetulnya itu terkait dengan strength-nya mereka kekuatan mereka ada gak ada yang mau menjawab hobi apa hobi Anda apa namanya apa hobi Anda dan apakah hobi Anda itu ber apa namanya ber apa namanya berada dengan strength Anda gitu ada yang menjawab ada yang mau menjawab silahkan ini ada hobi saya masak oke masak apa yang disukai dari masak itu energi positif yang muncul oke ya gimana Ibu Hadriani oke pertanyaan selanjutnya apa yang dinikmati ketika memasak itu apakah mencampur ininya mencampur masakan atau ada ide-ide baru atau apa yang dinikmati ketika masak itu apanya dia merasa memiliki energi positif energi positif oke nah aktivitas yang paling disukai ketika memasak itu pas ngapain Dina Dina boleh boleh dinyalakan speakernya nah supaya kita interaktifkan iya pas lagi masak itu lebih suka waktu baking baking yang dirasakan ketika baking apa senang melihat melihat adonan ngembang senang melihat adonan ngembang oke dari gak jadi menjadi jadi gitu ya iya dari ide menjadi sebuah kenyataan gitu kan dan itu membuat kita itu merasa ada energi itu Budina itu hobinya salah satu kayak teman saya juga saya satu teman saya itu hobinya masak dan katanya nih kalau dia stres dia tuh masak dan salah satu masakan andalannya itu bolu gulung jadi kalau besoknya teman saya itu bawa bolu gulung itu artinya kemarin dia stres dan tadi malam dia masak jadi saya punya ide bagaimana kalau kamu tiap hari saya bikin stres supaya tiap hari kamu berpulung jadi saya harus mengulas ini beberapa hal saya waktu itu saya tanya yang kamu nikmati ketika memasak itu apa oh saya mencoba berbagai ide dan ketika saya campur ini 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 ternyata jadinya begini nah memang salah satu kekuatan dia itu adalah ideation kekuat memunculkan sebuah ide dan ketika dia dapat ide baru dia dalam memasak dia itu makin energis nah mbak Dina memasak itu ada ide positif sorry ada energi positif ada semacam itu tadi ya kemungkinan besar yang kita nikmati ketika memasak adalah dari sesuatu yang tadinya cuma bahan-bahan kan gak kebayang yang tadinya terigung tiba-tiba jadi cake gitu kan menjadi cake nah itu sebuah proses kemungkinan besar yang sangat disukai mbak Dina adalah sebuah proses untuk menjadikan sesuatu Bu Dina suka punya anak suka ngajarin orang lain gak suka gak ketika orang lain tumbuh menjadi lebih baik karena Bu Dina suka sih suka tapi belum ngajarin buat masak belum pernah nyugah buat ngajarin buat masak oke oke ini gak gak secara literal masak ya tapi Bu Dina suka ketika orang lain yang tadinya gak bisa jadi bisa Bu Dina suka orang lain yang tadinya apa ya mahasiswa yang gak tau apa-apa dibimbing sama Bu Dina sekarang dia menjadi mahasiswa yang berprestasi misalnya gak harus berprestasi lah tapi dia menjadi berubah biasanya temen kelas temen kelas dibimbingnya gimana sama Bu Dina diajarin pelan-pelan dan ketika dia bisa Bu Dina seneng gitu kan iya nah jadi saya gak mengambil literally dari masaknya ya tapi biasanya saya tanyakan adalah apa aktivitas yang kamu nikmati ketika memasak itu ternyata yang dinikmati dari Bu Dina adalah sebuah transformasi dari bahan-bahan telur tepung gula tiba-tiba jadi roti itu kan bentuknya beda banget kan and it is a transformation sehingga kemungkinan Bu Dina nanti silahkan boleh melakukan strength test dan terus kemungkinan Bu Dina itu suka untuk memupuk sesuatu dari belum jadi menjadi berubah menjadi satu hal yang lain menjadi satu hal yang berbeda it can be your strength it can be your strength ya kan artinya apa saya sendiri juga merasakan passion yang sama saya banyak dari anak buah saya tim saya itu misalnya saya rekrut dia gak kelihatan seperti trainer tapi ketika saya rekrut she communicates really well gak ada pengalaman sebagai trainer sebelumnya saya rekrut dia dan saya jadikan dia learning head dan ketika saya meninggalkan perusahaan itu dia bilang sama saya Mbak Irin terima kasih dia nangis saya itu dulu gagap tapi sekarang saya jadi trainer so watch out Bu Dina maybe one of your strength adalah memupuk mencari bakat orang lain saya gak bilang ini pasti ya karena untuk menemukan yang persisnya saya harus diskusi lebih panjang but it is an example tapi ini adalah satu contoh kemungkinan itu adalah hal yang give you passion memberi Anda apa ya istilahnya semangat gairah karena Anda melihat that kind of transformation oke itu hanya salah satu contoh kalau gak ada pertanyaan lagi saya akan melaju ke tahap berikutnya ada pertanyaan gak atau mau sharing kebanyakan sharing sih Ibu Adriani ada yang mau sharing satu lagi ada Tika silahkan Tika iya Bu makasih Bu iya jadi kalau saya sih lebih suka buat podcast Bu jadi kalau bicara itu lebih pede sih oke dari podcast itu yang dinikmati apa Mbak Tika Bu Tika jadi sebelum buat podcast kan saya buat ini dulu Bu apa namanya persiapan gitu apa aja yang mau diomongin step by stepnya terus nanti saya edit lagi yang paling suka sih saat edit masukin musik gitu Bu oke waktu edit masukin musik itu dirasakan itu sangat menyenangkan happy sih apakah yang bikin happy musiknya atau proses ngasih musik atau ide-ide untuk ngasih musiknya ide-idenya sih Bu oke dengan apa persiapan itu kan kayak menggali apa aja sih yang bisa disampein selama podcast gitu nah itu kayak munculin eh ternyata saya punya ide ini ide ini gitu sih Bu oke jadi kemungkinan besar salah satu kekuatan kemungkinan besar ya saya hanya makin most likely kemungkinan Anda adalah memunculkan gagasan atau ide-ide baru banyak banyak orang yang saya temukan dengan kekuatan seperti ini jadi dengan orang seperti ini biasanya kalau saya butuh ide-ide baru saya akan datang ke dia kita brainstorm dan dia biasanya akal dengan banyak ide-ide yang saya gak terpikir sebelumnya gitu oke ya iya Bu baik Bu Makasih baik Bu Dia ada pertanyaan lagi atau kita bisa lanjutkan ke sesi yang terakhir ini kita tinggal 30 menit lagi ya jadi so what are my strength and how to play to my strength jadi ciri dari kekuatan kita itu ada empat strength kita adalah aktivitas yang apabila Anda lakukan itu sukses Anda selalu sukses melakukan aktivitas ini misalnya analisa data setiap kali dibinta sama Bu Nita selalu dipuji ya itu Anda sukses insting insting itu artinya Anda ingin melakukan aktivitas setiap ada kesempatan salah satu hal juga misalnya insting itu Anda ingin volunteer Bu Nita ada tugas ini biar saya saja yang Bu Dia ada tugas ini biar saya saja yang lakukan itu insting salah satu insting juga adalah biasanya Anda punya kemampuan naluriah yang alami terhadap aktivitas itu misalnya ya ibu saya itu yang namanya ibu-ibu zaman dulu ya ibu saya itu lahir tahun 43 artinya kan belum ada pelajaran aritmetikal analitikal tetapi kalau kita di sebuah rumah makan dan kan banyak rumah makan yang belum pakai kalkulator kan apalagi di rumah makan padang masih pakai tulisan di jumlah gitu kan nah kalau saya meriksanya agak lama benar gak nih hitungan tapi ibu saya gak sampai satu menit dia langsung bilang mas itu kayaknya hitungannya salah coba periksa lagi dan itu benar nah jadi itu strength itu adalah satu activity yang kita itu seperti punya insting yang dia adalah growth cepat mahir untuk melakukan activity seperti ini misalnya dalam hal public speaking kalau anda merasa dilatih sedikit aja anda bisa itu artinya kemungkinan besar itu strength anda tapi kalau misalnya udah berlatih 7 minggu gak bisa-bisa kemungkinan besar itu juga bukan kekuatan kita and itu adalah need saya merasa puas dan antusias setelah melakukan aktivitas ini dan berharap akan melakukannya lagi salah satu series strength yang kita bilang tadi strength itu hal yang kita lakukan itu otaknya akan mengeluarkan hormon yang membuat kita feel excited itu yang membuat kita ada need karena apa karena kita puas dan antusias ada perasaan senang di dalam diri kita kapan lagi nih nah itu adalah strength nah ini disini ada bitly sebentar mungkin sebelum kesini ya sebaliknya weakness juga singkatannya juga sign juga cuma tambahan lack of jadi kalau untuk aktivitas-aktivitas yang Anda nggak pernah sukses disuruh sama Budia salah terus disuruh apa misalnya Budia mengkoordinir aktivitas misalnya kan waduh setiap kali ada 17 Agustus disuruh Budia memimpin acara-acara untuk 17 Agustus di kampus STI waduh saya paling stress sudah aku urus event lack of instinct ada aja yang ketinggalan dan selalu menghindar Budia ada nggak sih orang lain kalau ada orang lain orang lain aja lah jangan saya gitu lack of growth jadi perlu lama untuk mahir dalam aktivitas ini salah satu hal yang saya nggak terlalu strong itu tadi statistik analytical excel gitu ya sampai sekarang itu excel saya cuma gitu-gitu doang tambah kurang bagi kali perasaan buat saya belajar advance excel itu susahnya setengah mati it's not my strength analytical it's not my strength apakah itu weakness bisa jadi lack of needs jadi melakukan aktivitas itu buat saya menguras tenaga salah satu weakness saya menurut saya adalah berkonfrontasi dengan orang lain sehingga kalau saya dalam sebuah meeting itu saya harus konfrontasi dengan orang lain itu biasanya sehabis meeting itu saya pusingnya bukan main physically pusing physically sakit kepala dan rasanya aduh udah mendingan saya pulang aja deh istirahat besok saya mau datang lagi nah jadi itulah sign of weakness nah disini kalau teman-teman pasti semua pegang hp atau hp-nya dipakai untuk akses ke sini kalau Anda mau mencoba silahkan jadi disitu Anda silahkan akses ke ini http bit.ly slash sv questionnaire silahkan coba strength test tuliskan nama supaya nanti kita bisa reveal hasilnya tuliskan dulu aktivitasnya kalau diisi kita gak tahu aktivitas apa yang merupakan strength aktivitasnya silahkan diisi kemudian isilah questionnaire ini jadi disitu saya selalu sukses melakukan aktivitas ini kalau sangat tidak setuju satu kalau sangat setuju lima jadi Anda boleh silahkan lakukan disitu ya ini ini untuk strength test jadi ada 12 pertanyaan insting saya sering melakukan aktivitas ini sangat setuju atau tidak mengajukan diri saya suka rela kemudian nanti totalnya Anda bisa totalkan sendiri kalau Anda mau mentotalkan sendiri tapi nanti kalau Anda mengisinya di bit.ly itu bit.ly juga nanti akan mentotalkan buat Anda dan kemudian yang kedua di bit.ly tadi juga ada pertanyaan berikutnya untuk weakness test tuliskan dulu aktivitas yang menurut Anda adalah kelemahan kelemahan saya adalah misalnya melakukan presentasi aduh setiap seturuh diminta sama Budia presentasi gemeteran tidak pernah berhasil orang lain selalu bilang banyak kekurangan aduh coba ya kamu cobalah kalau mau presentasi buat persiapan misalnya gitu tidak pernah mendapat pengharkahan pengharkahan bukan piala tapi tidak pernah dipuji misalnya sedapat mungkin saya menghindari aktivitas ini silahkan coba ini dijawab dari link ini nanti kita akan lihat skornya Anda kira-kira mau jawab atau kita tidak usah exercise bagaimana Budia bentar ini aku coba lihat ya ada yang jawab tidak linknya mungkin bisa kita share di chat ya oh boleh-boleh gimana ya itu ya linknya oh ya kalau di chat tinggal di klik kalau pakai handphone tinggal di klik ada gak yang mau coba tapi ini ada yang bertanya ini bagaimana cara memperkuat kekuatan itu slide berikutnya oh slide berikutnya kemudian ada juga yang bertanya lagi ya saya mengenali bakat saya yaitu public speaking namun keaman saya adalah saya malas membaca buku karena saya kurang menyukai membaca buku padahal public speaking ini agar banyak variasi dan ide yang kita keluarkan harus banyak pengetahuan agar pembicaraan yang kita keluarkan dapat menarik dan benar-benar berbobot untuk didengarkan orang lain bagaimana saran dari ibu agar saya dapat menyeimbangkan keduanya oke suka public speaking tapi males baca buku nah sekarang membaca itu memang satu hal yang semakin kesini semakin merupakan sebuah kegiatan yang challenging salah satu buktinya adalah kalau saya ke airport itu dulu angkatan saya kalau nunggu pesawat saya kan baca buku sekarang hampir gak ada orang nunggu pesawat baca buku semua bukanya ini dan di airport terminal 3 itu ada yang namanya reading corner yang bikin periplus ada buku-buku yang disediakan secara gratis gak ada orang baca buku jadi memang saya tahu betapa membaca buku menjadi sangat challenging apalagi untuk generasi-generasi sekarang nah sekarang poinnya mungkin bukan baca bukunya poinnya adalah bagaimana kita akan bisa memperoleh knowledge kalau benar-benar kita menyukai public speaking kita selalu punya keinginan untuk menghadirkan sesuatu nilai tambah untuk audience kita seperti misalnya hari ini saya bisa saja pakai slide yang sudah saya pakai puluhan kali cuman audience saya beda saya biasanya terakhir saya ngajar untuk mahasiswa di UGM mereka Gen Y kalau saya ngajar di perusahaan rata-rata juga Gen Y karena angkatan Anda kan belum masuk workforce belum masuk perusahaan sehingga saya harus adjust materi ini untuk Gen Z sehingga saya lakukan small research apa what is the latest research tentang Gen Z so the point adalah sekarang itu banyak vehicle banyak cara untuk knowledge acquisition banyak cara untuk kita memperoleh knowledge kuncinya adalah kita harus punya keinginan untuk memperoleh knowledge tersebut apabila membaca buku adalah satu satu of your weakness membaca buku setebal itu memang bukan hal gampang nah sekarang bagaimana caranya supaya menyenangkan Anda sekarang sukanya pakai gadget kan gunakan gadget ini sebagai source of knowledge ini juga yang saya ini bukan generasi teknologi ketika pertama kali saya ngajar anak-anak muda Gen Y dan mereka sibuk dengan ini saya rada-rada stress juga sebetulnya tapi akhirnya saya mencoba meleverage handphone untuk sesi saya jadi instead of mereka fokus pada handphone ngerjain WA tugas saya saya masukin sini jadi silahkan misalnya salah satu tugas dalam training itu silahkan browse di YouTube mereka happy banget terus kemudian mereka share video jadi kemungkinan di generasi Anda Gen Z itu adalah generasi yang Anda lahir pun internet sudah mateng Anda lahir pun gadget sudah di tangan Anda bukan generasinya baca buku tebel-tebel kayak saya tapi bukan berarti Anda nggak usah baca buku jangan gitu juga ya tetap aja Anda harus baca buku nah bagaimana caranya maka kita harus memodifikan tanamkan di dalam diri kita saya suka public speaking untuk orang yang suka public speaking salah satu kepuasannya adalah ketika melihat pendengar itu terinspirasi tercerahkan dan saya hanya bisa tadi sikap Anda sudah benar tuh sebagai public speaker saya harus membawa sesuatu yang baru tapi sebut attitude nah sekarang tinggal bagaimana caranya dengan sifat Anda sebagai digital native Anda bisa menghadirkan pengetahuan yang baru yang tidak selalu dari baca buku tapi misalnya bisa dari youtube bisa dari gadget yang ada sini cuman memang challenge-nya adalah Anda harus punya cara untuk menseleksi sources yang Anda punya ya kalau buku itu saya selalu lihat pengarangnya siapa penerbitnya siapa misalnya kalau tentang buku-buku leadership saya mengandalkan buku negosiasi misalnya ya saya hanya saya mengandalkan buku-buku dari Harvard Business School dan Harvard Law School karena mereka lah yang memiliki modul-modul negosiasi terbaik saya nggak mau pakai buku-buku luar dari itu nah sekarang kalau Anda source-nya dari sini salah satu skill yang harus Anda punya adalah bagaimana mencari source yang baik untuk setiap informasi yang Anda cari saya rasa gitu Ibu Dia oke sekarang pertanyaan berikutnya so what gitu kan terus kalau saya udah tahu strength saya cara memaksimalkannya gimana ini kata-kata ini adalah free your strength ini saya ambil dari bukunya Marcus Buckingham go put your strength to work intinya satu dari empat kata ini intinya adalah gunakan kekuatan Anda sesering mungkin dan latih jadi kalau Anda merasa kekuatan Anda misalnya adalah presentasi gunakan presentasi itu sesering mungkin tapi saya nggak disuruh presentasi volunteer boleh nggak Bu Dia saya share tentang ini ini so use it as much as possible makanya yang pertama adalah fokus identifikasi presentasi itu saya gunakan dalam aktivitas apa aja sebagai mahasiswa di SDII oh cuma kalau presentasi di kelas doang kan nggak sering-sering nah sekarang R-nya adalah release adakah peluang yang terlewatkan harusnya saya bisa presentasi itu ketika saya meeting ini harusnya saya bisa sharing ini di sini harusnya apalagi sekarang dengan Zoom segala macam banyak kesempatan untuk Anda share knowledge ke siapapun ada nggak peluang yang terlewatkan yang haruskah Anda bisa gunakan skill presentasi tapi Anda belum lakukan kemudian E-nya adalah educate latihlah kemampuan presentasi Anda dan E-nya adalah expand identifikasi Anda akan lakukan presentasi itu dalam aktivitas apa lagi jadi kuncinya dari free ini tiga sebetulnya satu fokus jadi jangan fokus maksudnya supaya apa supaya kekuatan yang Anda miliki itu tidak terlewatkan dan karena kita sibuk dengan hal-hal yang lain atau bahkan hal-hal yang merupakan weakness atau kelemahan jadi satu fokus identifikasi misalnya ketika saya mahasiswa saya secara tidak sengaja saat pertama saya sering ngajarin teman-teman saya mau ujian saya diculik ke sana kemari ngajarin ini itu ya lumayanlah sekalian belajar sekalian ngajarin teman-teman yang kedua jadi akhirnya kan saya jadi sering ngajar secara informal kan satu fokus saya ternyata salah satu kekuatan adalah saya ngajarin teman-teman release akhirnya dosen pembimbing saya dulu minta saya untuk jadi asisten dosen jadi akhirnya kemampuan saya ngajar kan jadi akhirnya terpakai tidak hanya untuk ngajarin teman-teman expand expand artinya secara saya tidak tahu itu kebetulan atau apa ya itulah tadi ketika kita punya kekuatan kita fokus kita truthful fokus pada itu kita tekuni akhirnya kita akan dikenal oleh orang lain dengan kekuatan itu jadi waktu itu saya ditunjuk oleh aku tidak tahu senat siapa yang menunjuk saya untuk menjadi president of economic discussion club jadi saya harus mengurus sebuah klub bahasa Inggris yang seminggu sekali sebulan sekali melakukan diskusi pakai bahasa Inggris supaya kemampuan bahasa Inggris mahasiswa-mahasiswa ini semakin baik jadi kuncinya itu bagaimana how to strengthen your strength intinya satu adalah identify ketahui kekuatan Anda apa fokus ke situ dan kemudian lakukan sesering mungkin dan kemudian educate educate artinya dilatih dilatih sebaik-baiknya jadi itu jawabannya Budya ada yang lain lagi pertanyaan karena kalau di sesi ini sepertinya lebih ke arah exercise sudah ada yang mencoba tadi untuk bitlinya link bitlinya sudah bu sudah yuk sebentar ya siapa nih Christina sebentar aku akses dari sini dulu ya sebentar ini saya stop sharing sebentar boleh iya boleh oops terima kasih oh ini banyak sekali yang isi ya bentar ini kok belum keluar hasilnya oke sudah ada sebentar ya bunita ini lagi diproses dulu Bu Budia bolehkah link Zoom ini saya kirim ke tim saya supaya dia bisa share hasilnya boleh Bu silahkan boleh ya bentar supaya dia langsung bisa share screen di sini ya oke sambil menunggu kita lihat film dulu tentang bagaimana tentang bagaimana strength itu terbentuk jadi sebentar ya kita akan share screen bagaimana strength itu terbentuk dari sinapsis dari sel-sel yang ada di otak kita kita lihat sebentar kalau misalnya tadi nggak ada suaranya tapi suaranya itu tadi hanya sebenarnya bahasa Inggris dari yang ada teks itu jadi mudah-mudahan sih meskipun nggak ada suaranya tadi teksnya terbaca jadi satu hal yang saya mau highlight dari video tadi adalah itu tadi yang menggambarkan sinapsis atau hubungan yang kuat di antara sel-sel otak itu talent yang atau bakat kita itu adalah kegiatan yang hubungan-hubungan sinapsisnya itu strong dan talent inilah yang kita lakukan bahasanya di effortless hal-hal yang ketika kita lakukan itu kita nggak susah payah gitu bukannya kita nggak berusaha ya kita berusaha tapi effortless itulah talent jadi ada orang yang ketika menghitung itu rasanya gampang banget effortless nah itu adalah contoh dari talent oke kita lihat coba dari slide share ada nggak share yang saya belum slide yang saya belum share nah itu adalah free your weakness nanti setelah ini kita akan lihat skornya jadi kalau itu true strength itu adalah di atas 52 ya nanti kita akan lihat skornya sementara kalau di bawah 46 kemungkinan itu bukan your strength tapi itu sekedar aktivitas yang mungkin Anda bisa lakukan dengan sangat baik maybe because of responsibility karena itu kewajiban tapi kalau dari sisi talent kemungkinan itu bukan hal yang ketika Anda lakukan itu membuat Anda itu passion is it really your weakness ada weakness test weakness test itu adalah kalau skornya di atas 52 itu fatal weakness yang fatal weakness itu artinya apa yang bahkan bisa jadi menimbulkan masalah-masalah yang sifatnya fisik jadi kalau misalnya ada satu aktivitas yang Anda lakukan terus-menerus dan sampai Anda sakit maybe maybe ya ini hanya maybe maybe that activity can be your weakness 46 sampai 52 itu weakness 37 sampai 45 itu pitfalls pitfalls itu artinya titik lemah kita menentu-menentu weakness kurang dari 37 don't bother karena itu bukan kelemahan Anda tadi kayaknya ada yang raise hands apakah mau bertanya Budya? belum di mute Budya ada yang mau bertanya silahkan tadi kayaknya ada yang raise hands aku lupa namanya yuk ada yang mau bertanya nggak ada nggak ada saya hanya mau menampilkan satu hal aja aku mau tanya ini udah siap ditampilkan atau belum mas Andi sudah bisa ditampilkan sekarang? nggak apa-apa diproses aja sebentar ya kalau mau lihat angkanya soalnya lagi diproses sebentar ini oke adalah strength nah great work is the result of playing to your strength ini sering saya pakai beberapa video juga dari dari Steve Jobs ini adalah salah satu contoh bagaimana focusing on strength itu bisa membentangkan jalan yang menuju ke suksesan kita jangka panjang karena kita fokus pada area-area yang merupakan kekuatannya kita jadi itu saja saya rasa apakah ada yang mau disampaikan dari Bu Dia sambil kita menunggu hasil questionnaire-nya mungkin ada yang bertanya untuk Bapak Ibu atau mahasiswa silahkan kalau nggak saya mau tanya nih pertanyaannya adalah how do you enjoy your activities in campus nah nih apakah mayoritas aktivitas itu mencerminkan kekuatan Anda atau bukan nah coba siapa yang mau berbagi yuk ada yang mau berbagi apakah Anda menikmati kegiatan Anda di kampus apa kira-kira aktivitas di kampus yang menurut Anda adalah strength siapa ini aplik dari ya silahkan aplik dari ya iya Bu suara saya terdengar Bu iya terdengar iya saya sangat menyukai kegiatan di kampus saya mengikuti beberapa organisasi untuk untuk mengasah bakat saya pertama saya belum mengenal bakat saya di public speaking tapi setelah mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus saya mengenal bakat saya di bagian public speaking selain itu bagian yang saya suka adalah presentasi selain itu untuk mengembangkan lagi bakat saya yang lain saya menjadi asisten laboratorium praktikum jadi saya bisa menyampaikan materi dengan melatih public speaking saya juga kayak gitu Bu nah baik itu silahkan ditekuni terus Ibu Aple Daria karena kita dan jangan terlalu dipikirin ya jangan terlalu dipikirin wah nanti saya jadi apa dalam pengalaman saya ketika kita fokus pada kekuatan kita dan kita menekuninya meneriusinya tadi yang dikatakan talents will find a way bakat itu akan menemukan jalannya leave everything to God biar Tuhan yang bekerja nanti Tuhan yang akan mengarahkan kita sepanjang kita truthful bakat itu kan sesuatu yang di anugerahkan makanya it is innate itu melekat diri kita it's you are born with it kita terlahir dengan itu nah kalau kita itu secara truthful mengikuti itu insya Allah ke depan itu jalannya akan terbuka oke ada lagi pertanyaan iya ini ada lagi dari Nisa Fitri silahkan itu saya suka dengan angka baik itu menghitung ataupun permainan angka tetapi setiap saya mulai menghitung kepala saya sakit akan tetapi saat saya mampu menyelesaikan hitungan dengan benar saya bahagia bagaimana cara mengatasi hal ini pertanyaan berikutnya apakah selalu kepalanya sakit apakah itu disebabkan kita harus cari tahu dulu apakah itu konsisten selalu sakit kepala kalau itu konsisten mungkin Nisa bisa langsung ya Nisa Fitri ya silahkan apakah itu konsisten selalu sakit kepala setiap kali mau ngitung saya merasa itu hitungannya masih level mudah enggak enggak kenapa-napa tapi kalau saya merasa itu level hitungannya sudah sulit tingkatannya itu biasanya suka tegang gitu di leher mungkin karena saya terlalu mikir atau bagaimana oke tapi Anda merasa seneng gak ketika proses menghitung itu seneng semakin semakin lama semakin semangat atau semakin semakin terkuras rasanya habis tenaga semakin saya belum bisa nemuin jawaban semakin saya itu penasaran ini gimana sih cara nyelesa ini gitu oke semakin penasaran sehingga akhirnya semakin berenergi gitu ya nah kemungkinan salah satu hal adalah tadi kan ketika hitungannya masih dalam istilahnya apa ya saya tahu saya kuasai mudah itu gak ada masalah tapi ketika itu sulit mulai mulai menjadi nah kemungkinan besar sakit kepala itu tumbuh karena ada limiting belief belief yang membatasi kita sendiri bahwa itu sulit jadi hal itu yang harus disingkirkan sekarang pikirannya adalah karena menghitung ini menyenangkan jadi pikiran bahwa itu sulit itu dibuang aja jadi anggaplah ini satu hal yang baru seperti kita kenalkan dengan orang baru kan asik kan wah asik nih nah jadi yang kita harus hilangkan adalah limiting belief tadi bahwa itu sulit karena begitu kata sulit itu masuk itu sudah memblok banyak pikiran kita pikiran kita sudah keblok oleh kata-kata sulit itu tadi sehingga kita itu keblok maka otak ini tidak akan berfungsi dengan sempurna gitu ya ya makasih Ibu makasih tadi ada Budiya ada Pak Yusuf Imam Arinanto raise hands apakah mau bertanya kalau raise hands itu bertanya atau apa ya aku gak tahu atau gak sengaja gak sengaja mungkin mahasiswa gak sengaja oke ada ada lagi yang mau sharing aku coba cek coba ya hasilnya udah keluar belum ya oke 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 sudah di worksheet hasilnya di link yang mana sebentar ya soalnya di link yang ini kok gak ada soalnya di link yang di link yang di link bisa masuk langsung di-share di-share screen aja Mas Andis udah halo bisa langsung di-share screen aja namanya siapa Ririn tektona grandis tektona soalnya kalau di link ini yang aku punya enggak ada ininya Oh ini dia udah saya jadikan saya jadi boleh boleh share dia bisa share screen nggak bisa Bu bisa Bu bisa sarul dijadikan tektona langsung di-share aja silahkan Mas Andis silahkan di-share screen kok kelihatannya masih gelap nggak ada ininya ya nggak ada gambarnya kita bahas beberapa aja ya angka-angka yang muncul di sini untuk angka-angka yang di atas 50 saya bahas dulu dari yang 50 ini Pak Andis koreksi saya jadi misalnya nomor 4 Budina Amalia memasak itu kekuatan 59 gitu ya oke Budina kan tadi udah bicara sekarang yang di sini ibu restu higher ini hal-hal yang berhubungan nomor perbaiki sesuatu nilainya 52 artinya kalau 52 itu termasuk dalam strength kekuatan kalau yang di atas 52 misalnya 57 fotografi ibu atau bapak nih kelihatannya ibu ya arum fotografi 57 nah jadi itu adalah salah satu kekuatannya banyak yang bertanya sama saya terus kalau fotografi hubungannya sampai kerjaan apa misalnya saya nggak kerja di advertising agency apakah kalau saya hobi fotografi itu saya harus kerja di advertising agency nggak harus yang biasanya saya harus dig down yang harus saya drill adalah what do you enjoy from doing photography nah misalnya saya contoh ya salah satu eksekutif yang pernah saya coach itu hobinya juga sama fotografi yang Anda nikmati apa meng-capture saya suka visualnya dan ternyata kemudian orang ini sangat bagus dalam melakukan visualisasi sesuatu dia orangnya sangat futuristik nah jadi saya mengambil bukan fotografinya tapi apa proses yang berlangsung di otaknya yang membuat dia suka dengan fotografi sehingga jangan diterjemahkan letter luck ya bahwa ketika saya suka fotografi harus saya kerjanya di advertising agency waduh kalau kata ibu Adriani kalau nggak kerja di advertising agency saya nggak play to my strength jadi memang harus dibantu sih nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa talk to details fotografi ini apa proses in your brain yang membuat Anda suka dengan fotografi itu bisa jadi visualisasinya jadi seperti yang tadi saya contohkan orang ini sangat suka dengan fotografi and turns out ternyata yang sangat dia suka adalah visualisasinya visualisasi itu berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk future visionary ternyata dia itu sebagai seseorang itu sangat bagus dalam memplankan satu hal di masa depan itu tentang strength ya kita lihat yang di bawah 45 misalnya main basket nah main basket itu 30 30 itu di bawah 46 nah sekali lagi saya selalu mencoba mengkaitkan bukan aktivitinya per se tapi apa yang terjadi di otak kita ketika kita main basket contohnya ada satu orang yang saya coach dia sangat suka melihat pertandingan basket kemudian saya bertanya apa yang terjadi di pikiran kamu ketika kamu nonton basket saya membayangkan dia bilang begini saya membayangkan harusnya orang ini maju ke sini kalau orang ini maju ke sini dia ternyata sibuk berstrategi dan ternyata salah satu kekuatannya dia adalah strategik dia itu sangat pandai untuk menggambarkan berbagai macam skenario untuk mencapai satu tujuan tertentu nah dalam hal ini untuk mas Muhammad Akhid Fikri bermain basket itu bukan kekuatan Anda artinya itu bukan satu hal yang merupakan kekuatan tapi sekali lagi bukan main basketnya ya apa yang terjadi di otak Anda yang membuat itu terlihat kekuatan sekarang kita lihat Pak Andis bisa geser ke kanan yang kanan ini kan weakness Pak Andis ya misalnya oke public speaking Ibu Dwi Ayu Nofriani skor public speakingnya dalam tes kelemahan itu 24 tadi dalam slide kalau skornya di bawah 37 don't bother artinya Ibu Dwi Ayu jangan merasa bahwa itu kelemahan dari strength test Anda menyatakan this is not your weakness don't bother nah itu tadi kadang-kadang sebuah keyakinan bahwa itu weakness kita membuat kita sebelum public speaking udah gemeter duluan kan karena kita merasa itu weakness kita tapi kalau menurut weakness test it is not your weakness jadi saran saya adalah jangan biarkan mindset bahwa public speaking itu kelemahan saya itu menghalangi Anda membuat itu bisa menghalangi Anda ketika public speaking it is not your weakness yang harus diwaspadai ini Ibu Widya Adisti mempelajari hal yang terkait dengan hitung-hitungan 58 kayaknya Anda pusing beneran nih Ibu Widya setiap kali terkaitan dengan hitung-hitungan waduh pelajaran kayak saya nih statistik financial management ekonometri matilah kita ya skornya 58 artinya it's a weakness yang bisa membuat kita physically weak terus caranya bagaimana how to complement this nah biasanya yang saya lakukan adalah ada dua hal sorry intinya ada tiga satu untuk menatasi weakness team up team up artinya dengan siapa saya bisa belajar supaya hitung-hitungan ini bisa lebih mudah buat saya dulu waktu saya gak bisa bahas statistik ada kakak kelas saya yang jago statistik saya belajar tuh sama dia nah team up yang kedua adalah gunakan kekuatan yang lain untuk bisa mengerjakan hitung-hitungan misalnya kekuatan saya yang lainnya saya tuh orangnya komit kalau ini adalah pekerjaan saya apapun ceritanya saya harus lakukan saya gak akan mengizinkan ada sejarah dalam transkrip saya yang fail nah jadi saya menggunakan kekuatan saya yang lain yaitu komitmen saya setiap kali punya komitmen saya mencoba deliver untuk mengerjakan supaya saya bisa lulus nangka-nangka pengantar statistik satu saya lupa satu apa dua ya buddha ya satu kali ya kalau manajemen ya kayaknya satu deh nah saya menggunakan yang ketiga adalah saya ubah persepsi saya biasanya untuk hal-hal yang merupakan kelemahan misalnya hitungan itu kita jadi momok kan jadi itu menakutkan jadi persepsinya saya ubah saya ingin menjadi mahasiswa yang persepsinya adalah semua tugas saya selesaikan dengan baik jadi statistik bagaimanapun sulitnya saya harus selesaikan dengan persepsi ini saya membuat cara yang lebih mudah untuk belajar statistik apa cara-cara itu gitu nah jadi itu ada pertanyaan? public speaking nih ada yang merasa public speaking ini kelemahan nah saran saya bagi rekan-rekan yang merasa presentasi atau public speaking adalah kelemahan terlakukan tiga hal itu dengan siapa Anda bisa belajar who would you team up yang kedua apa kekuatan yang Anda bisa gunakan untuk public speaking kalau Anda merasa public speaking itu kelemahan Anda saya sering ketemu banyak orang yang cukup senior juga dan public speaking is weakness karena memang weakness dia sampai gemeter gitu pegang apa istilahnya pointers nah bagaimana cara menggunakan kekuatan lain kekuatan dia yang lain itu adalah analytical dia sangat fasih untuk bicara angka sehingga ketika saya coach dia saya membuat dia jangan suruh dia cerita kalau dia cerita pakai bunga-bunga kata dia sudah lewat lah sudah mati dia tapi saya suruh dia membahasakan angka-angka yang sangat dia kuasai nah dengan cara itu dia menggunakan analytical sebagai kekuatannya dalam public speaking dia sangat baik speaking numbers dan kebetulan biasanya ketika kita bertemu dengan senior level mereka tidak suka dengan bunga-bunga kata yang macam-macam speak with numbers data jadi ketiga yang ketiga adalah ubah persepsi kita kalau kita merasa presentation is my weakness apa yang saya bisa lakukan untuk memudah presentasi itu memudah presentasi itu lebih mudah membuat catatan-catatan seling berlatih seperti itu nanti ibu dia kalau misalnya perlu skor-skor ini saya akan kirimkan kira-kira perlu gak bu dia? perlu gak? boleh bu nanti dikirimkan ke saya nanti akan share ke linknya mahasiswa ya jadi itu ya jadi itu tadi sesi tentang strength kalau saya rangkum lagi yang pertama adalah why strength? karena kita hanya akan unggul di area yang kita punya kekuatan dan itu kemungkinan besar akan menjadi jalan hidup kita that is your path apakah kita tidak perlu fixing weakness? yes we do tapi itu lebih ke arah untuk memperbaiki performance problem atau untuk memenuhi standar requirement tertentu untuk lulus di suatu matakuliah tertentu tapi strength is your future strength itu adalah jalan Anda ke depan yang kedua apa itu strength? strength is something that you do very well you like it so well and people knows it yang Anda lakukan sangat baik sangat suka dan orang tahu suatu saat kalau Anda tekun dengan itu Anda akan dikenal dengan strength ini dan yang ketiga what is your strength? Anda sudah melakukan strength test intinya tiga hal fokus on your strength jangan sampai aktivitas yang merupakan kekuatan ini terlewatkan justru tidak pernah Anda lakukan jangan sampai seperti itu tapi fokus yang kedua lakukan secering mungkin yang ketiga educate latih how to deal with weakness? cari teman dengan siapa Anda bisa belajar yang kedua gunakan kekuatan yang lain untuk bisa melakukan weakness itu dan kemudian yang ketiga ubah persepsi Anda tentang kelemahan itu supaya itu tidak menjadi momok yang justru merugikan kita itu saja Bu Dia dari saya semoga berguna terima kasih sekali lagi atas kesempatannya atas kepercayaannya terima kasih sekali luar biasa sekali Ibu Adriani apa namanya pengetahuan buat kita jadi mungkin mulai sekarang kita mulai sadar bahwa kita tidak boleh fokus pada kelemahan kita tapi kita harus fokus pada kekuatan yang kita miliki sehingga kita bisa memaksimalkan kekuatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari mungkin seperti itu Bu Adriani terima kasih sekali untuk rekan-rekan mahasiswa ataupun Bapak dan Ibu dosen lainnya webinar hari ini semoga memberikan manfaat penambahan pengetahuan dan bisa memberikan apa namanya faidah untuk kegiatan kita sehari-hari terima kasih untuk itu webinar mungkin kita tutup hari ini terima kasih sekali lagi Ibu Adriani sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu Adriani jangan kapok ya untuk mengisi acara di stay dengan senang hati Budi ya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih ya terima kasih Ririn salam buat Snowy terima kasih maaf kalau tadi banyak gangguan suara-suaranya Snowy Snowy-nya mau ikut ngajar oke Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui bersama terima kasih banyak buat pengisi webinar Bu Andiani dan Bu Dia semoga semoga banyak ilmu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari akhir kata saya undur didik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih